Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakuan kita kepada Allah SWT. Utamanya saat ini setelah secara eksplisit pemerintah mengumumkan bahwa kita sedang dalam kondisi resesi ekonomi. Walau sebagian pengamat mengatakan resesi ekonomi sudah terjadi beberapa bulan sebelum ini. Namun apapun yang terjadi diumumkan atau tidak diumumkan. Percayalah bahwa apa yang berjalan, semua peristiwa yang terjadi, semua adalah atas kehendak Allah SWT. Dan penyebabnya adalah perilaku kita sendiri. Karenanya tidak ada jalan untuk perbaikan dan perubahan-perubahan menuju pada kebaikan kecuali dengan meningkatkan keimanan kita dan ketakuan kita kepada Allah SWT. Mereka beriman dan bertakwa. Niscaya kami akan buka keberkahan, pintu-pintu keberkahan. Barakat, aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit. Langit yang biru, udara yang bersih, hujan yang sangat bermanfaat dan berkualitas pastinya, burung-burung dengan semua manfaatnya. Akan berpihak kepada kehidupan kita dan keberuntungan kita. Begitu juga angin dan oksigen yang kita herup. Mengandung banyak keistimewaan jika penduduk di satu negeri beriman dan bertakwa. Begitu juga keberkahan dari perut bumi. Berupa tumbuh-tumbuhan, kualitas air yang ada di dalam perut bumi, tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah, mineral, logam-logam mulia, dan banyak lagi. Karenanya tidak ada jalan di tengah resesi sekaligus pandemi seperti ini, kecuali khatib mengingatkan kembalilah kepada Allah dalam bentuk beriman dan bertakwa. Terima kasih telah menonton!